Presiden Jokowi Dodo menyoroti sejumlah persoalan dalam penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat di tengah pandemi. Salah satu kendala yang digarisbawahi Presiden adalah aturan yang berbelit-belit sehingga berakses pada terhambatnya penyaluran. Dalam arahan Presiden yang disampaikan dalam ratas terlihat adanya pola prosedur penyaluran bantuan sosial yang berbelit-belit sehingga terhambat tiba di masyarakat. Presiden meminta jajarannya untuk segera menyederhanakan aturan di tengah situasi ekstraordinari dengan tetap menjunjung akuntabilitas yang tinggi. Selain itu Presiden juga menyoroti masalah data yang tidak sinkron dan transparan dalam penyaluran bantuan sosial. Terkait hal ini Presiden juga meminta jajarannya untuk segera membuat mekanisme yang terbuka dan transparan dalam proses penyaluran. Kecepatan yang kita inginkan agar bantuan sosial itu segera sampai di masyarakat ternyata memang di lapangan banyak kendala. Dan problemnya, problemnya adalah masalah prosedur yang berbelit-belit. Pada situasi, situasinya ada situasi yang tidak normal, yang bersifat ekstraordinari. Sekali lagi ini butuh kecepatan. Oleh sebab itu, saya minta aturan itu dibuat sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, tanpa mengurangi akuntabilitas, sehingga pelaksanaan di lapangan bisa fleksibel. Yang paling penting, bagaimana mempermudah pelaksanaan itu di lapangan. Oleh sebab itu, keterbukaan itu sangat diperlukan sekali. Selanjutnya memang ini ada data yang tidak sinkron. Oleh sebab itu, saya minta ini juga segera diselesaikan agar masyarakat yang menunggu bantuan ini betul-betul bisa segera mendapatkan. Libatkan, saya kira dilibatkan RTRW, desa, dibuat mekanisme yang lebih terbuka, lebih transparan, sehingga semuanya bisa segera diselesaikan. Baik itu yang namanya BLT desa, yang namanya bantuan sosial tunai, bantuan sosial tunai, saya kira ini ditunggu oleh masyarakat.